Ohoyou gozaimasu Oke Halo guys, aku Lenzy Soya, welcome back again to my channel Yeay Soya, pada video kali ini Kita bakal kembali lagi melakukan Atau melanjutkan konten LCD Kita guys, jadi kebetulan Kemarin aku melihat ada 3 Pertanyaan menar gitu loh Dari sekian banyak pertanyaan ya, jadi buat Video kali ini, aku ambil 3 pertanyaan aja gitu loh guys, karena Emang aku lihat menarik banget buat Diciritain gitu loh cuy Jadi mulai ada pertanyaan yang normal Terus aneh Dan juga membuatku Blushing gitu loh cuy Yeay Soya, let's go aja, kita bakal langsung Ke pertanyaannya cuy Let's go Oke, pertanyaan pertama dari Angelina ya Gila, ini udah 2 minggu Yang lalu ya, pertanyaannya baru Aku dapetin sekarang Di video kali ini ya Sadu-sadu banget guys, karena Ya well, you know lah Banyak banget kontenku yang belum aku edit Jadi LCD-nya rada ketunda-ketunda mulu Jadi silahkan lah ya Kalian komen di kolom komentar Dengan asak LCD, oke? Mantap! Oke, dari Angelina nih Kak, kenapa perempuan harus dapet? Jadi puasanya gak bisa Aduh Oke Ini pertanyaan yang Well, bisa dibilang sulit untuk dijelaskan guys Kenapa ya? Kenapa perempuan doang gitu kan ya? Hmm, mungkin bagi kalian yang masih kecil Belum paham soal ini Jadi Di Ya Manusia itu Bisa dibilang mempunyai Sebuah alat Ya Begitulah ya Alat di dalam perutnya Gitu loh Aku harus jelasinnya gimana Asak Aku harus ngejelasinnya gimana ini alat Alat di tubuh manusia itu Maksudnya Khusus untuk perempuan ya Alat di tubuh perempuan itu Emang harus dipastikan Aktif terus Seti bulannya Gitu loh Makanya hal itu yang Membuat kita gak bisa puasa full Gitu loh cuy ya Gitu loh ya Maksudnya Nah Ketika Selama Gimana ya jelasin jaduh Bingung Masa gak Oke Jadi selama alat itu aktif Di perut si cewek Atau di perut perempuan itu Kita bisa Membuat yang namanya Gitu loh Ya gitu sih Susah menjelaskannya ya ampun Ya gitulah ya Pokoknya Aku gak bisa menjelaskan lebih jauh lagi Karena Ini bisa termasuk Penjelasan untuk Orang dewasa Gitu loh guys ya Jadi Bagi yang udah Paham lah ya Soal gituan Ya Ya skip aja lah ya Tau sendiri lah guys Aku gak bisa menjelaskan lebih jauh lagi Oke Oke skip 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 Gitu aja sih aku bisa menjelaskan aja Oke Lanjut Kepertanyaan kedua Dari Hashim Nurseha Oke Aku gak tau ini Pernanyaannya udah aku ambil Apa belum sih Tapi Ya kayaknya belum deh ya Dia nanya Kalenzi Sejak kapan ketemu dengan Yucan Oke Sejak kapan aku Mengadopsi Yucan ya Oke Jadi Gini ceritanya Kalau gak salah Seingetku doang ya Jadi Ketika Ketika Pertengahan Mau akhir-akhir Tahun 2020 Itu guys Jadi ketika aku Pengen Ini gitu loh Pengen Komis Logo Youtube Baru gitu loh Aku pengen ganti Logo Youtubeku Jadi Kebetulan di Instagramku Itu kan banyak tuh Yang bikinin aku Fun art-fun art Keren Kece Gitu loh Dan kebetulan aku Udah kenal sama Mbe Gitu loh Nah aku minta tolong sama Mbe Rekomendasi yang Bagus artisnya siapa Gitu loh Aku pengen ganti logo Youtubeku Gitu loh Nah Mbe Kalian pasti tau Mbe kan Salah satu temenku digabar Jadi Mbe itu Ngerkomendasiin Yucan Gitu loh Hahaha Nah Pas itu dah Ya Aku coba DM di Instagram Dia bales Terus kusuruh Masukin ke Discord Gaber Akhirnya masuk Dan akhirnya kami voice Dan bla 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 Sampai Akhirnya komisienku Jadi Dan by the way guys Fun fact Ternyata Yucan Salah satu Fun girl Atau apa ya Sebutannya itu Bisa dibilang Salah satu fans Yang nge-ship Aku sama Rian Jadi Bener-bener heb banget Aku aja kaget Gitu loh Ternyata Yucan suka Melihat Adegan Aku sama Rian Gitu Hahaha Ya aku juga kaget Sih Oke Oke Setelah itu Beberapa hari Mungkin beberapa minggu Kami ngobrol-ngobrol bareng Gitu kan Ternyata cocok Satu sama lain Dan kebetulan Aku juga Bisa dibilang Membutuhkan Seorang partner Ya Seorang partner Ataupun Dumping Gitu loh Dimanapun Maupun aku record Jadi Biar ada temen Gitu loh Guys ya Biar ada temen Record Maupun Desins Ataupun Kontenku yang lain Yaudah Akhirnya aku tawarin Gitu loh Aku tawarin Yon Yon Mau gak Jadi Partnerku Nah Kebetulan Dia Ini kan Punya Laptop Laptopnya itu Cukup kuat Untuk bermain Minecraft Dan Sayangnya pas itu Dia Gak punya akun Gitu loh Gak punya akun Premium Minecraft Nah Pas Tau Yuchen Gak punya akun Premium Minecraft Yaudah Ya Untungnya ya Untungnya nih Pas itu tuh Aku punya akun Satu lagi Yaitu akunnya Lenzo Yang dulunya Emang aku siapin Buat partner Gitu kan Awalnya sih Aku pengen Partnerku itu Kayak Bisa dibilang Bisu gitu Tapi Pake karakter Lenzo Tapi yaudah Aku pinjemin Ke Yuchen aja Akunya Gitu loh Yaudah Dia jadi Yuchen Gitu Jadi Yuchen Sekarang Gitu Yaudah Jadi akun Yuchen Gitu loh Untuk saat ini Gitu kan Yaudah Segitu aja sih Dan akhirnya Yuchen Jadi partnerku Di setiap video Yang aku mau Di Q&A Gitu kan Awal debut Yuchen Di Q&A Di Q&A Terus Pindah ke Konten pilih mana Terus Akhirnya jadi Partnerku Di sana SMP Gitu loh cuy Sampai sekarang Gitu guys Ya Oke Gitu sih Dan ya akhirnya Aku comblangin Sama Tram Itu Dan akhirnya Mereka jadi Love in the air Emangnya Parah Parah Emang bener-bener Mak comblang Lenzi Oke skip Lanjut Lanjut Oke Pertanyaan ketiga Dari Ya ampun Namanya gini Amat Senang Senang Bersama Zia Oke Skip Pertanyaannya itu Kakak Apa yang bikin Kakak Suka Sama Bang Rian Aku Kepo Oke Gimana ya Ngejelasin Hal ini cuy Apa yang bikin Aku suka Sama Rian Hahaha Oke Gak ada Siapa-siapa kan Oke 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 I tell you guys Well Seperti orang pada umumnya Aja sih Sebenernya Orang-orang Pasti kebanyakan Ketika melihat Channel Rian Kan pasti Kecarming Sama suaranya Gitu kan Begitupun aku guys Aku suka Sama suara Rian Awalnya itu Gitu loh Aku suka Dengan suaranya Merdu Bernyanyi Berjanji Dengan lirik Yang kocak Gitu Dan ya Akhirnya Bisa dibilang Gimana ya Aduh Aku bingung Menjelaskannya Guys Apa yang membuatku Suka sama Rian Aku sebenernya Suka semua Dari Rian Si ya Suaranya Sifatnya Gitu loh Perhatiannya Aku suka Semua Gimana Ngejelasinya Mamang Aduh Oke lah Gitu lah Pokoknya ya Aku suka suaranya Sifatnya Perhatiannya Dan dia sabar banget Gitu loh Sama aku yang suka Kadang ngambek Ngambekan Gitu Kadang-kadang Cuma sekarang Loh jarang sih Dan dia paham aja Gitu Dengan situasiku Saat ini Ya gitu aja sih Ehm Sisanya sih Bisa dibilang Aku beruntung banget Guys Aku beruntung banget Bisa dapet Rian Si Ya gitu lah Aku juga beruntung banget Bisa dapet Rian Karena Ya Mungkin Rian sendiri juga Gak nyangka Mungkin ya Bisa pacaran sama aku Gitu loh Sampai sekarang Cuy Doain aja sih Semoga aku sama Rian Bisa awet Gitu Sampai nikah Sampai punya anak Sampai tua Gitu loh Amin Ya doain aja yang terbaik Ya guys Oh my god Kami berdua juga Dari tahun ke tahun Juga bakal makin tua Gitu loh Kalau gak nikah Cepet-cepet juga Sama aja Buang umur Gitu kan Ya ini sih Aku sekalian curhat ya Guys ya Oke ya Gitu aja sih Ya Alright Zeta love it guys Oke guys So ya Segitu dulu Buat kode LCD Pada video kali ini Jangan lupa lah ya Kalian komen-komen di bawah Dengan hashtag LCD Beserta pertanyaan kalian Pertanyaan paling menarik Bakal aku pilih Oke Oke Ingat itu Oke Mantap And so ya guys Makasih banget yang udah nonton Sampai habis Sekian dulu Thank you for watching And see you next time Bye bye guys Thank you Bye bye